Kaget banget! Jadi gini pendapat Fanatic Onyx mengenai Ivo's Glory. Dan gue yakin kalian gak akan nyangka sama jawaban dari Fanatic Onyx ini. Jangan lupa subs dulu guys! Jadi beberapa waktu yang lalu, juara Quad Fit MPL Indonesia yaitu Fanatic Onyx baru aja diinterview sama salah satu media esport Indonesia. Nah, di dalam interview tersebut, tim Onyx tuh diminta untuk memberikan pendapat mereka mengenai Ivo's Glory yang berhasil menepati peringkat kedua di MPL Season 13 kemarin. Dan jawaban dari Fanatic Onyx tuh kayak gini guys. Ya, mungkin kalau dilihat dari tuapun. Ya, mungkin dia kalau lebih banyak hero pun lagi bisa lebih bagus. Terus ya, mungkin dia kalau buat rotasi yang aku lihat udah bagus gitu. Buat trans, satu-satunya dia salah satu MPN yang tersebut. Kalau dari gua, dari bangku sih... Jauh sih, ya tersebut kan tadi kan? Dari main jarak main esport, terus... Dari release, baru itu, itu-itu, bener-bener... Itu salah satu. Pertanyaan gua, gua dengan Arvail. Pertanyaan banget dibawal mas Ria kayak dia yang perubahan lah. Kalau buat drinks ya... Ya, menurut gua dia salah satu romer lah yang sangat bagus dan juga berpengalaman. Dari komunikasi, macro play, mekanik... Terus juga kayak bisa ngebawa tim lebih positif sih. Ya, untuk mereka... Akhirnya mereka melakukan perubahan lah. Itu yang mereka... Itu bagus sih. Mereka bisa bawa dengan anak baru. Salah tegur yang tidak... Tendai mereka punya bawa. Wah, kelihatan sih tim Onyx tuh lumayan kaget. Dan mengakui kalau EVOS Glory tuh bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata lagi. Soalnya, meskipun start mereka di MPL Season 13 itu nggak baik. Tapi, ternyata terbukti sekarang mereka bisa lolos sebagai paru wakilan Indonesia untuk MSC bareng sama Onyx. Cuma ya, itu kan dari sisi Onyx. Kalau dari kalian, gimana guys? Gimana pandangan kalian mengenai perubahan EVOS yang gila banget di season 13 kali ini? Langsung aja komen di bawah. Tapi, kalau mau top up diamond yang murah gila, aman dan setepat kilat prosesnya, ya cuma di MepoStore. MepoStore ada di pin komen.